Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Oded Muhammad Daniel berharap berbagai masjid di Kota Bandung menggelar sholat Idul Fitri 1442 Hijriah sehingga dapat memecah konsentrasi jemaah yang biasa melaksanakan sholat id di lapangan atau masjid besar Hal ini merupakan upaya desentralisasi pelaksanaan sholat Idul Fitri sehingga bisa meminimalisasi terjadinya kerumunan Kendati mengizinkan menggelar sholat Id berjemaah Wali kota tetap mengingatkan agar setiap masjid mempersiapkannya dengan matang Sedangkan untuk malam takbiran, ia mengimbau masyarakat tidak melaksanakan takbir keliling Untuk pembagian zakat, wali kota mengimbau agar panitia pengelola zakat mendistribusikannya secara langsung dan lebih awal Guna mengantisipasi peningkatan aktivitas ziarah kubur pasca sholat Id, wali kota sudah menugaskan para camat di yang wilayahnya terdapat tempat makaman umum atau TPU agar membuat tim khusus Tim ini akan bertugas mengendalikan masyarakat yang beraktivitas di TPU Wali kota juga mengingatkan agar standar protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin di sekitar TPU Tak lupa juga skema pengaturan lalu lintas di wilayah sekitar TPU harus dikondisikan agar tidak terjadi kepadatan lantaran pengunjung datang secara berbarengan